Satu kata bisa menjadi omong kosong, kalau tidak kita bergerak sesuai dengan isi kata itu. Anda mengulang-ulang saya akan ke Surabaya besok tanpa bergerak, maka tidak akan terjadi. Yang kedua yang saya ingin katakan, ada seorang pernah bercita-cita mengubah dunia, tapi dia gagal. Maka dia turunkan targetnya, mau mengubah bangsanya menjadi lebih positif. Dia gagal juga, dia turunkan lagi sukunya, gagal juga. Dia turunkan lagi pada akhir usianya, ingin mengubah keluarganya. Ketika dia sampai di pembaringan maut, dia berucap, seandainya dulu saya memulai dengan mengubah diri saya, boleh jadi setelah berubah, saya bisa mengubah keluarga, saya bisa. Karena itu, kalau ada kata penutup yang saya ingin ucapkan, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Mari kita mulai mengubah keluarga kita. Tidak usah muluk-muluk. Mari kita menyebarkan kedamaian. Kalau bukan kedamaian aktif, kedamaian pasiflah lebih dulu. Apa yang saya maksud dengan kedamaian pasif? Kalau Anda tidak bisa memberi, jangan halangi orang lain memberi. Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan mencelah. Kalau Anda tidak bisa membantu, jangan jerumuskan orang. Itu dulu deh. Kita sepakati orang demi orang. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang.